kebon Hai Anis ngabok Anis tepul Anis tepul puyuh apa puyuh anjing puyuh anjing emang kayak apa sih ini ini kita mulus-mulus kan ini udah sortiran jantan belum sortiran-sortiran jantan untuk makan apa nih itu yang murah banget saya je murah banget nggak ada lawan ke Indonesia bisa raya ini gak ada minus ga saya tanya nih plus-plus enggak ada Minut jadi plus ini aja antara betina kali jantan jenggotnya jenggotnya hitam emang berapa murahnya 180 180 jantan tulen dong ini harga bisik-bisik agak bisik-bisik harga bisik-bisik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semua Bagaimana kabarnya mudah-mudahan sempat dicoba dalam keadaan sehat-sehat semua ya untuk selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani untuk kali saya berada di Pasar Burung Pramuka Matraman Jakarta Timur untuk temen-temen yang baru gabung jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk selalu update update yang terbaru untuk kali ini saya mau review ke kiasnya Mas Manto nanti saya berada di gedung utama belakang ya dunia lantai tiga belakang ini gedung utamanya ada di gedung belakangnya Nah untuk kiasnya di sini ya Hai nah nih lagi pada Manto juga ya untuk teman-teman yang dekat silahkan jam rapat ntar kita akan tanya langsung untuk foto terbarunya berikut harga-harganya Assalamualaikum Kang Manto gimana kabarnya Hai gimana kabarnya nih Alhamdulillah cerah untuk Alhamdulillah cerah untuk hari ini kemarin menjung ikut-ikut mendung Bukan cuma mendung wajib apa lamite nangis sampai di yang dibawa repot ya babak belur nah disini untuk buka dari jam berapa ini kan kita dari jam 6-4 sore Oh dari jam 6 pagi sampai setengah 4 sore jam 4 aja jam 4 aja ya lebih-lebih dikit-lebih ya kalau yang nggak sempat bukan belum pulang kerja tapi kan saya kepingin beli itu bisa enggak paling gampang untuk Jaboditabek bisa COD luar Jawa luar daerah luar negeri yang terluar angkasa bisa bisa ya Nah kalau kita pulang kerja gitu Mas saya pulangnya jam lima atau setengah enam bisa ngambil ada solusi juga gimana tuh tinggal dibungkus dan ngambil di rumah di sini ya nggak jauh kan sama pasar palingnya dua menit dua menit jadi nggak jauh ya Oke Mas Banto kita langsung aja untuk lihat stoknya ada yang isi mewang gimana nih untuk hari ini ada yang terbaru dan yang terindah yang terbaru dan terindah apa tuh pelangi Oh bukan buka baranya ini ini yang naik pelangi Oh ya naik pelangi Oh ini barangnya kayak gini nih apa tuh apa tuh Mas Banto ini poksai kuda poksai kuda abdo si pelangnya naik kuda kok jarang banget nih ini kan burung endemik ya kalau besar ya endemik dari Jawa ini ya dari Purwokerto Purwokerto cuma ada ada dua ekor doang untuk poksai kuda ya temennya ini untuk poksai kuda ini endemik dari Jawa ini kurang banget untuk bunga satu ini udah makan pun belum itu makan rumput makanya Oh ya Aduh kira-kira nasi goreng ya itu rumput sama dedeng rumput sama dadeng berhubung masuk ke Pramuka kasih pur ayam sempur aja aja ikutlah sama jangkrik Oh jangkriknya sekarang guys ini kondisinya dokor lagi dokor kalau jantan petinanya gimana kalau kayak gini nih itu bisa dikelejakan tapi jantan petina suaranya sama ah sama untuk jantan petina untuk poksai kuda ini ya untuk poksai kuda ini kebetulan bondol berdokor harga berapa ini 220.000 bebas ya eh stok terbatas cuman dua ekor doang untuk poksai kudanya Oke Mas Manto kita lanjut lagi kemarin kan musim hujan Mas Manto takutnya keujanan lagi tiba-tiba hujan ada nggak solusinya apa ini kita harus sedia payung sebelum hujan sedia payung sebelum hujan tapi perangkat setiap ayu repot gitu repot diperlukan di sini sedia mantel sebelum hujan Oh sedia mantel sebelum hujan mana itu nah ini ada poksai mantel guys ya untuk poksai mantel ini ini udah makan purulang semibur semibur untuk poksai mantel di harga berapa nasi 18 saja 180.000 untuk poksai mantel Oke Kang kita lanjut langsung ini kan ini berapaan ini kayak hidup itu tuh kayak batik pekalongan gang wah ngeri batiknya bos tuh kayak batik pekalongan ini apa nih Kang anis kebo anis kebon anis kebo anis kebo anis kebo anis kebo anis kebo anis kebo ngeri banget batiknya tuh ya kan saja lewat punggungnya juga batik ya asli pekalongan asli pekalongan nah untuk anis kebo ini makannya apa ini purkoto ulet jangkri untuk harganya gimana ini stok penghabisan 35.000 batik pekalongan lho Kang ini normalnya ini 70.000 normalnya 70.000 ini ngabisin stok ya jadi cukup di bayar kan 35.000 kan sekarang musim apiari aja kan nih yang buat tiap diri yang dibawa-bawa gitu apa nih contohnya contohnya ini kita ada stok puyuh anjing puyuh apa puyuh anjing puyuh anjing emang kayak apa sih oh yang tiap hari menggonggong gonggong hehehe kirain apaan gitu model terbaru atau apa luaran terbaru nyepu yuk gonggong tuh bunyinya tuh kukuk nih kalau buat tiap hari kalau buat dibawa-bawa ya banget 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 jantannya gimana Oh bodinya lebih besar ini jantan batu ini kayak gini ini yang jandanya diperkirakan di jantan berapa waduh Oh tujuh kali ini makanya apa disini di sini dikasih purayam sama ulat purayam sama ulat untuk harganya gimana 130 130 ribu untuk puyuh gonggong gonggong jual pusing jual pusing buahku ya gas kemarin habis banjir seharian bener-bener eh cukup diharga 130 ribu untuk puyuh gonggong ya perekornya nah yang punya dari Monggo tuh kalau buat di depan rumahnya yang disekat rumahnya boleh tuh Oke Kang kita lanjut lagi apalagi nih selain buahku yuk gonggong kita ada stop tau pancawarna pancawarna juga nih kalau buat agar ya biari supaya pancawarna yang mantep banget kuning klub di warnanya menggoda iman dadanya depan ini apa lebih indah lebih indah lebih menggoda untuk harganya berapa nih 70.000 ini jantan ya jantan makanya apa disini makanya masih pur sama ulat pur sama ulat Oke Mas foto kita lanjut lagi ke coba kita ke atas ini yang ditutup-tutupin apa nih yang ditutup-tutupin pentet-pentet pentet lagi jarang loh Mas Lantong baru hadir baru hadir tuh tong 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 tangi tong ini baru nyampe guys nyari pentet-pentet nih kebetulan nih nih spesial mulus atau gimana spesial mulus spesial jantan kan nih iya spesial mulus spesial jantan ngantuk pentetnya tuh tuh masih masih ada yang masih trotol kan Oh iya masih masih agak muda-muda banyak mana-mana kan Coba diambil kan lihat kan yang kepala-kepala hitam kan banyak yang nyariin yang kepalanya sempur-sempur kata ya semprul yang semprul-semprul kita cari ini ya terlihat untuk penampakan pentetnya nih aduh doa was Kang hai 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 lulu tuh nih pentet semprul kepala hitam kepala hitam ya Nah untuk pentet semprot ini ini kan mulus-mulus kan ini udah sortiran jantan belum sortiran jantan untuk makan pasti masih bahannya ya saya mungur harga berapa Kang kasih ini ada sedikit naikannya 110 110 biasanya 100.000 ya Iya ini musim hujan jifat kalau musim hujan jarang pun masih dapat ke alat kosong barangnya jadi susahnya satu sepuluh ribu untuk yang mulus ya kebetulan mulus semuanya milih bebas setoknya banyak pilihan Oke kan kita lanjut lagi dari bu pentet ke burung masran ada seri gunting abu-abu untuk seri gunting abu-abunya stoknya limited edition untuk seri gunting abu-abunya untuk seri gunting abu-abu di sini di harga berapa Kang masih 110 110.000 ya untuk seri gunting abu-abu Sumatra ini ya Sumatra punya Oke kan kita geser ke sini ini apa nih Kang ini sing cuang alis sing cuang abu-abu atau gitu yang besar kayak gini ini makanya serangga berapa Kang 85.000 ya untuk cincuang abu Oke kita lanjut lagi nih Kang di sini ada burung masran caranting 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 jantan ya mulus tapi masih bahannya kan ya setengah mateng untuk harganya berapa Kang 170.000 170.000 ini kacor banget guys untuk krakbasinya kalau kita capot suaranya tanya harganya ya Nah oke temennya di sini ada pentet matahari nih nyari masran pentet matahari bulan masuk lagi ya uh pentet mataharinya Mas Panto untuk pentet matahari harga berapa ada kenaikan ada kenaikan kenapa kena hujan banjir hujan terus Wow jadi macet Oh gitu yang bodoh 110 untuk yang bodoh 110 untuk yang mulut 150.000 ini untuk makanannya masih campur Oh masih nasi uduk Pak Dik apa ding itu yang murah banget cah iju murah banget nggak ada lawan ke Indonesia Raya nggak ada minus ga saya tanya nih plus plus nggak ada minus nggak ada plus ini ah jantan mulai betina kali jantan banget jantan jenggotnya jenggotnya hitam emang berapa murahnya 180 180 jantan tulen tuh jantan tulen ini harga bisik-bisik agak bisik-bisik agak bisik-bisik harga murah harga murah banget dan dua bener dua ekor limited edition pastinya pastinya mulus nggak mulus satu bodoh-bisik oh mulus satu bodoh satu mana sih burungnya Hai rica ijo nopeng jantan tulen tuh mengapa support ini ih pastol lagi harganya 180.000 ini harga bisik-bisik guys Oh cah ijo mini ini kecil emang kenapa bisa kecil kayak gitu kurang susu kurang susu harus dibanyakin susu makanya supaya jadi gede nah ini untuk stoknya ini kan ada bodoh ada mulus apa dirut aja atau gimana rupus sama-rup sama aja ya ya dikodeng jika dikodeng buat parkir itu masih gol yang selamat mulu mantap ya ini pastol deh pastol-pastol Oke kan kita lanjut lagi Kang nahi nyari cah ijo kecil tapi tidak dilihatin bunyi ih udah diomongin aja pokoknya bisa langsung dipantau bisa itu berapa buka harganya buka harganya dah 1000 1000 dijamin gak cordor ya ini mungkin dengeran nggak ya ini saya mikir dibawah ya masih malu-malu sama kamera kamera 1000 ya untuk keras basinya goyang-goyang gue-goyang dikit pokoknya gak cordor ya oke buka harganya di belakang EDKUU ini adalah terempuan ini adalah segera ini adalah segera ini adalah segera ini bukan segera ini ini bukan segera ini bukan segera kita lanjut lanjut disini nih Kang ada mantenan gunung gunung ini ya mantenan gunung mulus jantan semua gede panjang merah wah apa tuh mantenan mantenan ini harga berapa Kang kasih murah Rp 110.000 Rp 110.000 ya untuk mantenan gunung eh ya tuh ya ini masih trotol yang kurang susu juga ada ada yang kurang susu mana oh ini sama-sama merahnya tuh ekornya lagi pada dokor ini di harga berapa Kang kasih Rp 30.000 Rp 30.000 ini yang kurang susu yang kurang susu tiga hari sudah gede oke kan kita lanjut lagi disini ada latik batu latik batu untuk latik batunya gimana nih latik batu Sumatera dikasih muraga 35 Rp 35.000 untuk latik batu Sumatera ya oh iya biasanya lebih murah ya iya biasanya Rp 30.000 ya buat naik ongkosnya kali ya iya buat beli parame yang nyari masran latik batu Monggo ini kondisinya burung masih bahan makanya masih serangga untuk kondisi ini bondol semua bondol dokor ya banyak masih muda nih cakep kalau buat masrannya oke kan kita ke bawah nih Kang disini ready juga untuk kaso-kaso tuh untuk kaso-kasonya untuk kaso-kaso ini mulus-mulus harga berapaan Kang kasih Rp 30.000 Rp 30.000an aja untuk kaso-kasonya oke Kang kita lanjut lagi disini ada Elkun peledekan gunung mana nih ini Sumatera Utara Sumatera Utara peledekan gunung Sumatera mulus mulus sekali mulus banget kondisinya ini burung masih banyak ya harga berapa nih Kang Rp 250.000an untuk peledekan gunung Sumatera mulus ya penampaknya seperti ini untuk burungnya terus kita lanjut nih Kang disini ready juga untuk sikatan nenen sikatan nenen ada dua mana untuk sikatan ninon disini di harga berapa ini mulus Rp 85.000an ini udah makan burung atau belum semipur semipur oke Kang disini tadi ada kerak basi yang gak cor ada gak yang bahannya ini ada ada yang mateng ada yang mentah ada yang mateng ada yang mentah nanti kita akan lihat untuk suara itu saya ambil dulu pokoknya setting-setting untuk pengambilan gambarnya oke Kang disini ada burung sincan atau kerak basi alis hitam ini kan udah hampir gak musim masih ready aja Kang mulus-mulus lagi detik-detik terakhir udah detik-detik terakhir ya udah mulai penghabisan udah mulai penghabisan udah mulai penghabisan untuk kerak basi alis hitam atau sincan ini yang masih bahan di harga berapa Kang 60-50 60-50 gimana itu bisa 60-50 sih ekornya 10.000 ekornya 10.000 guys ntar sampean bawa ekor ntar saya bawa ekor saya juga sama mas Manto mas Manto lumayan gak 10.000 nah untuk yang mulus di harga 60.000 untuk yang bondol di harga 50.000 mas Manto ini bisa dipilihin untuk yang jantan betinanya kalau bisa kesini Manto gitu bisa tapi kebetulan banyak jantannya oh banyak jantannya betinanya udah dilepas-lepasin dan kepalam Alhamdulillah kemarin oh berarti kemarin kan udah jantannya dilepas-lepasin gitu supaya bertepanak binang nah nih mas Manto kita lanjut disini ada Emon Emon ini dari Jepang kesini jauh banget dari Tokyo oh dari Tokyo oh dari Tokyo kesini tuh si Emon oh datang ke Pramuka kalau ke Pramuka emang dijual harga berapa murah aja 110.000 110.000 untuk rambatan Doremon si Emon yang nyari mas terang rambatan Doremon monggo oke Kang kita lanjut lagi ke bawah nih Kang disini ada pelamboyan pelamboyan enggak tuh pelamboyan juga stoknya ready untuk pelamboyan di harga berapa Kang ini udah sedikit naik 30.000 biasanya harganya kan 25 sekarang di harga 30.000 karena musim hujan guys oke kita lanjut lagi Kang disini ada cipo nah ini untuk ciponya ini gimana ini speknya spesial 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 jantan 24 jam gak mau diem gak mau diem lompat-lompat bes tuh untuk ciponya mulus-mulus spesial jantan kondisinya masih bahan ya makanya masih serangga di harga berapa Kang 30 ribuan aja ya untuk cipau terus selanjut lagi Kang ini apa nih Kang pelanduk sempak pelanduk sempak pelanduk simpaknya enggak ada rembutan Sebak atau alem camp nih Oh jadinya kebagian nggak kering dijemur rebutan nih untuk pelanduk semak suaranya aslinya bagus ikan cuman saat alat PL alatena raja untuk pelanduk semak ini di harga berapaan kasih 25.000 tuh perekornya Oke nih kan di sini ada burung gede-gede nih burung ngapaan Kang nah ini yang berat kok berat itu tuh 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 emang nggak go habis gotong apa berat kayak gitu ini ini cenderawasinya Jawa Oh jadi berbubut ini suaranya 5RT kedengeran Oh gitu apalagi malam gitu ya kalau malam ngeri 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 ketakutan ini harga berapa kan Rp100.000 ya untuk bubutnya yang nyari bubut so Monggo Oke kan kita lanjut ke atas nih kan di sini ada cawilis nih Kang untuk cucawilis kebetulan stoknya banyak banget spesial mulus spesial mulus jantan berita campur ya Kang jantan KB nah disini untuk cucawilis yang mulus jantan semua di harga harga berapa Kang Rp70.000 aja Oke Kang kita lanjut yang disini Kang apa nih seri gunting kerantil wede banget ini ada antena antena putus tapi tutup dia mana Oh ini ngges mulus ekornya mulus harga berapa kalau segan gantil kalau yang ada ini 200-200 ribu kalau yang tadi kan putus tuh berapa kalau yang putus kasih 16-160 kalau yang putus ya perantilnya ini mulus banget makan itu diikat ekornya ya Iya sumpah jangan putus sayang ekornya kan berapa itu ekornya lumayan tuh 40 ribu makanya besok bawa ekor tuh lumayan juga semangat manto 40 ribu ekornya doang oke Kang disini lanjut nih dia ada pleci nih Kang ini siapa sulawesi tuh pleci sulawesi ya semuanya untuk penampakan seperti pleci Jakun Sulawesi harga berapa Kang 40 ribu rekornya untuk pleci Jakun Sulawesi nah nih Kang ada kerak basi dipisahin kayak gini di harga berapa Kang kasih 70 ribu 70 ribu Kenapa dipisahin Kang 24 jam nggak diam 24 jam udah ngebur emang Remy itu tapi udah terpantau kotak kotak serak itu Oke Kang nah tadi bunyi mulu nih Kang ini masran handal nih Hai Cici Kelik tadi gacor banget kasaran yang nyari Cici Kelik gacor banget nih harga berapa kan kalau gini 150 ya bisa langsung dipantau tapi seharusnya udah dengeran suaranya tadi ya harusnya review bunyi mulu nih harga 150 ribu nah itu kan itu ada SRJC Kang mulus banget itu speknya gimana Kang rajin udah rajin rajin purtotal total pastol pastol hati muraja berapa 220 ribu yang nyari SRJC lagi jarang dukang lagi kosong paranya ngomong muter-muter gak bakalan dapet gacor aku punya sendiri bener-bener cuman di sini mulus lagi udah bunyi harga terjangkau bahkan kur lagi gacor gacor lagi monggo yang nyari SRJC ya ada berapa ekor stoknya satu doang Oke kan ke Om Jokan nih Kang Om Jokan di sini ada perkutut Segorolangu 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 bening-bening kalau perkutut Segorolangu tuh putih-putih enggak kalau yang dari Jawa Timur ke sana banyak yang merah-merah kayak gitu ya Nah kalau yang dari Segorolangu di harga berapa Kang 20.000 ya untuk perkutut lokal Segorolangu tuh kenapa seperti bening-bening putih-putih untuk perkututnya sehat-sehat stoknya banyak Oke Kang kita lanjut di sini ada kutilang emas tuh kenapa seperti di pojok sendiri aja udah ribut aja tuh kutilang masuk nah kutilang yang bawa rezeki yang ini Kang cuman ini kutilang yang bawa rezeki mana lagi bawa dia bawa emas Oh apa tuh sutra Oh mana Kang ada burung bawa nikmat juga bawa bawa rezeki dan bawa nikmat ada enggak sutranya lagi kosong Alhamdulillah tiga rezekinya aja untuk kutilang mas ini harga berapa ngasih mau rancang api 35.000 yang ngabisin ya cukupi langmas semonggo ini bawa rezeki tiap hari di depan rumah ada emasnya Hai Nani kan di sini sini ada kutilang kutilang ikuti hilang lagi tangan jalan Hongkong 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 dari mana Kang dari Lampung-Lampung Hongkong Lampung kayak gini ya yang kurang vitamin jadi empengnya Kang jadi kayak kapas kayak gitu jalan kapas jadinya harga berapa nih yang jalan kapas jantan 40 jantan 40 yang ABG kemudian muda masih masih 30 ribu Rp 30.000 Oh iya Oh iya capur sama jalan kebo mengejala kebo nya berapa Rp 50.000 untuk jalan kebo nya nanti kan di sini ada Hai cakling ini masih muda kan ABG kalau cakling HP harga berapa kan 35.000 ya ini kan dibawa tok 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 apaan kan Bang Kang yang tersinggung aplikasi harga berapa nih Gang platuk bawang brebes paling mantap pokoknya bawang brebes suaranya pedes harga berapa 140.000 untuk platuk bawang jantan ya jantan tulen nanti Kang yang mau nyari kuk dua kuk tiga kuk empat kuk lima kuk enam hadir loh pucat semua Kang kalau cari ini Kang yang warnanya itu kan ini yang baru netos Oh Tiana kau beda banget gitu kalau yang bagus kan yang gadanya warnanya agak kemerah-merahan matang itu dewasa nah untuk tekukur ini di harga beratang eh berapa ini kan baru netos kita kasih Rp20.000 biasanya kalau yang dewasa-dewasakan 3030.000 kuk empat satu ekor kuk empat satu ekor ada di atas atas bunyi-bunyi nih barangnya mana tuh kuk empat Hai yakin kuk empat jaminan jaminan kuk empat Hai bisa di itu kan di MP3 atau apa belum disini baru sekitar Oh belum adaptasi gimana udah bunyi udah bunyi harga berapa masih tiga setengah 350 Oh tiga juta 500 terasih kasih mentoknya di tiga ribu mentoknya di tiga ribu nih lo kalam lo kalam lo kalam lo kalam lo keempat real ya untuk terkukur yang nyari terkukur penghobi terkukur buku keempat ya buku keempat nah ini burungnya ya Tontonnya tapi dijamin kan ya Oh jamin videonya videonya ada ntar dikasih videonya kan saya siap-siap ini di harga 3.500.000 di netnya di harga 3 juta untuk penggemar burung tekukur yang kuk empat monggo silahkan terus saya selipkan untuk videonya ya real videonya karena ini di pasar ya mungkin masih belum adaptasi baru satu minggu ya kan ya Oke kan Hai 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati